Lo masa bergantung hidup lo di algoritma gak bisa? Lo konten creator, tugas lo adalah bikin konten. Ini adalah Kevin Anggara, temen gue yang main bolanya jago banget. Dia adalah seorang konten creator senior. Kenapa senior? Pertama tuh gak langsung bikin blog di kaskus dulu. Jadi kaskus, ada blog, dia juga seorang aktor. Aku harus nikah sama pribumi. Dan penulis. Dan dia juga punya bisnis sekarang. Seawal bikin Tenjin juga gue gak yang. Gue pengen orang beli karena ini produk Kevin Anggara. Bahkan gue pas bikin Tenjin, gue sama sekali gak nunjukin gue yang punya. Dia pernah bilang bahwa dia adalah seorang yang gak pernah planning hidupnya. Tapi di sisi lain dia juga bilang dia adalah seorang yang perfeksionis. Percuma kalo gue gak nyampe umur 10 tahun ke depan itu percuma kan? Gue fokus sama yang apa yang ada sekarang, apa yang bisa gue kontrol sekarang. Yaudah, itu yang dikerjain. Kita akan kupas layer demi layer Kevin Anggara di 30 Days of Lunch Podcast Season 5. Hello, you're listening to 30 Days of Lunch. Kevin! Ya? Langsung kita mulai ya? Akhirnya ketemu. Welcome to 30 Days of Lunch Season 5. Season 5. Maren gue ke kandangnya dia untuk main bola. Sekarang dia ke kandang kita nih dari BSD ke Jakarta Selatan. Hello, you. How long has it been? Lo tuh berawal dari Kaskus. Betul. Bener gak? Apa ada lagi sebelum Kaskus yang kita gak tau nih? Gak ada, gak ada. Berawal dari Kaskus. Terus ada blog, ada Twitter. Ada apa? Instagram, fine, fine. Instagram, fine. Instagram, YouTube. YouTube, main film. Ya itu segala jenis konten lo bikin. Betul, ya. Bener gak? Bener. Dari nulis, video, audio, segala macem. Eh, podcast ada gak nih podcast? Enggak, enggak. Di sini aja ya podcast. Di sini. Kalau podcast gue diundang-undang aja lah ya. Apa ya? Yang paling menarik, paling bisa di-share sama kita tuh segala macem bentuk format konten itu apa sih serunya? Kan gue awalnya tuh gue suka nyoba sesuatu tuh. Ya kan? Dari SMP lah. Nah, pas SMP kelas 1, kelas 2 tuh gue main warnet terus. Karena sekolah gue tuh jarak sekolah sama rumah gue tuh deket banget. Gue keluar sekolah, sebelang sekolah gue itu warnet. Gue mau pulang ke rumah, belok kiri di tengah-tengah rumah gue sama sekolah tuh warnet juga. Jadi gue, yaudah gue warnet terus. Sampai di SMP kelas 2 tuh gue ngerasa kayak, kayaknya gue butuh sesuatu yang lain nih. Gue pengen jadi apa gitu. Selain-selain main warnet terus, gue pulang lah ke rumah. Pulang ke rumah, masuk ke kamar. Kamar gue kan bareng kakak sepupu gue ya. Jadi di situ tuh ada tergeletak lah buku Marmut Merah Jambu. Punya Radit Yadika. Oh, iya, iya, iya. Terus gue liat, buku apaan nih? Ya kan? Baca-baca sehingga cerita gue baca sampe selesai. Cari tau lah ternyata Radit mulainya dari ngeblok. Ngeblok tuh apaan sih? Akhirnya itu gue mulailah internetan pertama kali. Dan pertama tuh gak langsung bikin blog. Di Kaskus dulu, bener. Iya. Kaskus kan berarti lo masuk suatu komunitas, forum gitu ya. Iya, sampe masuk komunitas. Sampe gue bikin-bikin thread. Gue kan dulu juga langganan majalah Bobo. Karena gue suka baca. Bobo, S.Y.G.S gitu-gitu. Bona dan Rongrong. Iya, iya. Bona, Rongrong, Okinirmala gitu. Gue baca ya kan? Ya, itu salah satu inspirasi pertama gue buat nulis. Jadi gue baca artikel apa dari Bobo. Itu gue parafrase ulang. Gue ketik-ketik bikin thread gitu. Jadi hot red di Kaskus tuh kayak ada pride-nya sendiri gitu loh. Iya, thread lo rame gitu ya. Status tertinggi di Kaskus doang. Iya, bisa dibilang. Ada yang kedua. Yang kedua adalah full bar cendol. Full bar cendol. Dapet cendol banyak banget. Iya, dapet cendolnya tuh dari... Iya, sebenernya taruhan cendol gitu. Jadi kayak misalkan ada match emulon Arsenal gitu. Yaudah, kita taruhannya banyak. Banyak nih. Ada over-under. Ada penjata gue siapa. Iya, iya. Banyak-banyak. Ada penjata gue siapa. Iya, bener-bener. Udah ikutan sampe full bar nih. Oh, ternyata cendol ya? Ternyata cendol. Kalau yang bata kan orang-orang yang gak suka aja lah gitu. Iya, iya. Nah, singkat cerita. Gue udah cape-cape ngumpulin full bar. Udah kenal nih sama si Andrew Darwis-nya. Si admin-nya. Akun gue jadi verified account. Jadi cendolnya jadi ilang gitu sekarang. Usaha lo gone gitu? Iya, gue udah usaha nih. Biar cendol gue kelihatin warna hijau. Bagus banget. Kaskus. Jadi ilang. Coba ya gak apa-apa. Itu ini aja. Review aja. Mungkin ini episode podcast kita pertama yang gak perlu didengerin dengan 1,5 kali speed. Karena by default udah segitu. Lo kalau dengan 1,5 jadi 3 kali kali ini. Terus dari kaskus. Dari kaskus udah akhirnya jadi full bar cendol. Terus jadi akhirnya pindah ke blok baru. Karena bukunya ada di Jadika. Mulai ngeblok sekitar 2012, 2013 lah ngeblok. Terus 2013 itu gue dikontek sama salah satu editor dari penerbit. Terus abis itu diajak buat nulis buku gimana. Ya mau lah gue pada saat itu. Gue masih SMP kelas 3. Jadi gue proses nulis tuh pas SMP kelas 3. Bukunya terbit pas gue SMA kelas 1. Jadi blok gue tuh udah waktu itu cukup rame lah. Dan gue juga sempet. Karena nulisnya udah lancar banget. Udah lebih bisa. Gue jadi kayak beraniin diri buat ikutan lomba blok. Pertama gue ikut lomba nulis tuh di kaskus dulu. Ikut lomba nulis. Hadiahnya tuh voucher 100 ribu. Voucher 100 ribu itu gue inget banget. Gue pake buat beli pizza. Makan bareng keluarga gue. Abis itu gue ikut yang skalanya lebih besar. Lomba nulis di blok. Itu hadiahnya waktu itu iPhone 5. Pada zamannya. Makanya tadi gue bilang HP gue dari Nokia. Itu gue gak sempet ngerasain BBM itu. Jadi langsung loncat ke iPhone. Karena hadiah itu. Lo menang berarti. Jurah tuh waktu itu. Bentar. Judul bukunya apa? Judul buku gue yang satu SMA itu lo rilis. Student Guidebook for Dummies. Wih. Isinya pengalaman-pengalaman gue pas gue jadi pelajar pada saat itu. Termasuk cara nyontek. Cara minta izin ke toilet gitu. Iya tapi nyalain nih. Gitu lah. Dan gue gini-gini gue ketosis dulu. SMP. Gini-gini itu gimana sih? Ya mungkin orang gak nyatakan. Persepsinya kayak. Gak serius gitu ya. Itu tuh bercanda gitu-gitu. Tapi gue ketosis. Iya itu salah satu pengalaman yang gue ceritain juga di buku itu. Lanjut terus. Akhirnya sampai bikin film. Bukan bikin film ya. Nggak bikin film. Main film. Cuman jauh sebelum main film kan gue bikin video-video dulu tuh. Iya. Banyak yang viral lah ya. Iya. Dan sebenernya awal mulai gue bikin video itu. Gue gak ngonten yang seperti itu. Gak yang bikin konten sketsa komedia. Tapi pertama kali gue bikin video itu. Gue kan main PES ya dulu. Game bola. PES Viva gitu. Ya gue ada goal-goal bagus. Replay-nya gue edit jadi highlights. Yang kedua adalah video gue main Rubik. Rubik's Cube. Iya. Jadi kan gue main. Waktu itu belum ada iPhone. Jadi gue ngerekamnya pake webcam laptop gitu. Jadi udah rekam upload. Udah kayak gitu doang. Itu rame juga. Itu gak serame itu. Itu cuman gue mendokumentasikan perjalanan gue. Dari yang tadi satu menit nih. Sekarang udah bisa 30 detik. Kayak gitu aja. Terus barulah masuk ke yang. Yang sketsa komedia. Orang mungkin taunya yang pas gue sekolah SMA. Iya. Yang itu. Itu lagi jaya-jayanya Indo Fitgram bukan sih? Betul. Iya kan. Kayak semua yang bisa bikin konten pendek. Terus video-video seru tuh mulai saling apa ya. Saling memviralkan diri seluruh sama lain kan. Karena komunitasnya hidup banget. Lomba-lombaan bikin konten terus. Yes. Konten kreator itu menurut gue sekarang ada di fase transisi. Menurut gue ya. Tapi correct me if I'm wrong. Orang-orang yang dulu mungkin di generasi yang sebelumnya udah meninggalkan beberapa. Oke. Ya. Ya. Tapi ada yang bertahan gitu. Mungkin salah satu yang masih bertahan. Gue ngeliat sekarang cuma Radhidadika. Iya. Gitu. Tapi yang lain ada yang berani dengan gamblang bilang kayak. Oh udah lah udah. Gak bisa lo hidup dari Youtube gitu. Right. Apa yang bikin lo masih bertahan? Oh gini. Karena prinsip gue dari awal ketika gue bikin apapun. Apalagi bikin video Youtube. Itu murni karena emang gue pengen sharing aja. Gue pengen nunjukin aja. Gue pengen nunjukin ke orang. Gue bisa main Rubik. Gue pengen nunjukin ke orang. Gue bisa bikin sketch-up komedi yang scriptnya bagus. Iya. Sesimpel itu aja. Jadi apapun output yang gue terima dari orang lain. Itu gak akan mengubah keinginan gue untuk tetep bikin. Jadi mungkin itu yang membuat gue bertahan. Karena gue gak begitu dengerin apa kata orang. Yang penting gue udah menyelesaikan apa yang gue mau. To be realistic. Kan lo hidupin dari situ. Betul. Lain cerita nih. Kalau misalnya lo kerja 9 to 5. Lo terima gaji dari kantor. Iya. Segera-gera-gera di KCD kan lo harus hidup dari situ kan. Betul. Apa lo gak deg-degan tuh kalau shit suatu hari kalau Youtube gone. Rasa deg-degan itu yang membuat gue merasa hidup. Oh iya iya. Iya iya iya. Itu sering hidup. Gitu ya. Jadi ketidaktahuan lo akan nindakan kemana gitu. Betul. Lo tau kondisinya Youtube. Gue baru coba sih iseng-iseng 2 tahun terakhir. For fun gitu ya. Karena menurut gue kalau gue mau advising ke klien. Gue harus memiliki skin di permainan. Supaya gue gak bacot toang gitu. Nah yang gue liat adalah di Indonesia itu Youtube gak masuk akal kalau lo mengandalkan AdSense untuk hidup. Hitungan bego-nya kan 1000 views. It's pretty much like 1 dollar gitu ya. Sebelum dipotong sama jatahnya Youtube. Oh Youtube oke. Nah sementara di luar negeri dengan 1000 views yang sama lo bisa dapet mungkin 4, 5, 10 dollar gitu. Artinya orang Indonesia untuk bisa nyamain pendapatan Youtuber di Amerik lo butuh 4, 5, 10 kali lipat. Viewsnya kerja lebih keras gitu. Ya kerja lebih keras. Nah lo tau. Lo tau itu kan berarti kan. Tau. Tau dari awal. Ini bahkan gue jelasin ke. Gue kan kuliah film. Ada satu mata kuliah film marketing. Gue jelasin. Jelasin ini AdSense ke dosen gue. Gue dapet A. Oh gitu. Iya gue jelasin. Tapi yang tadi gue jelasin dulu yang 1000 views itu gak berarti per 1000 viewsnya. Jadi gue kan menghitung waktu itu. Contoh ambil gampang kita pake 100 ribu. 100 ribu views. 100 ribu views itu gak otomatis 100 ribu views itu langsung di convert dikali CPMnya. Betul. Tapi ada estimated monetized playback lah. Yang 100 ribu. Gue ngitung-ngitung kalau dari channel gue sendiri. Rata-rata itu sekitar 20-30 persennya yang kena. Jadi dari 100 ribu views. Yang bakal dikaliin CPM itu 30 ribu. Let's say 30 ribu. 30 ribu dibagi seribu. Dikali CPMnya. Itu yang lo dapet. Itu yang lebih akuratnya seperti itu. Yang mana channel orang beda-beda. I see. Berarti lebih rendah lagi dong. Lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Berapa banyak netizen yang minta nonton. Apa. Bahkan nonton ini. Karena angkanya harus segitu tingginya. Daripada. Kalau kita ngomongin kerjasama sama brand. Iya. Ya itu salah satu pendapatan youtubers ya dari situ. Gak. Gak cuman ngandelin adsense. Tapi. Yang udah bisa ngandelin adsense ya bagus. Cuman kalau lo bisa dapet sponsor juga. Dari brand deals juga. Ya bagus juga. Iya. Karena kalau harus angka. Ya harus tinggi banget itu. Kalau brand ada fixnya. Lo ngomongin rate berapa. Ya tergantung. Udah angkanya pasti dapet segitu gitu. Plus merch ya mungkin ya. Kalau ada yang mau itu. Tapi itu juga dikit biasanya. Atau biasanya ada lagi affiliates. Affiliates ya. Kasih link jualan. Nanti ada itu itungannya lagi. Itu juga ada tambahan. Cuman it's tough game ya. Mungkin di Youtube ya. Kalau misalnya mau ngejar angka ya. Iya. Kalau mau ngomong jujur juga. Secara adsense. Sekarang gue juga udah gak yang dapet per bulan. Karena gue juga jarang upload. Iya. Yang gak mungkin gue berharap. Gue tiap bulan harus gajian dari adsense juga. Enggak. Cuman maksudnya ya. Ya. Kalau gue gak bisa disini. Ya gue tetep. Maksudnya gue tetep bikin video gitu. Gue gak perlu liat adsense-nya berapa. Gue tetep bikin. I see. Enggak. The reason gue angkat itu adalah. Karena banyak banget juga orang-orang yang masih beraspirasi gitu. Untuk jadi content creator. Dan. Ya kita lihat lah ya. Pernah ada satu yang viral. Terus ditawarin beasiswa. Oh sorry nih. Gue gak mau beasiswa. Gue mau jadi content creator. Oh gue tau tuh. Siapa itu ya gue. Adalah pada masanya. Adalah. Terus. Ada juga mungkin. Di saat bersamaan. Orang-orang yang bikin konten bilang. Education is a scam. Right. Dan menurut gue jadinya orang diarahkan untuk. Udah lu jadi content creator aja. But. I think. Orang-orang yang udah lama di industrinya. Need to speak up the fact. Behind the scene gitu. Betul. Iya. Ada lagi gak kepahitan yang pengen lu ceritain. Masa gue gitu. Atau mungkin. Gak ada jam kerjanya gitu. Mungkin lu tuh gak ada jam kerjanya. Iya. Atau platform lain mungkin. Itungannya hampir sama semua. Atau pengalaman lu. Lu kan banyak platform nih. Instagram gak monetize. Instagram gak monetize. TikTok. TikTok juga gak monetize. Iya. Spotify katanya akan monetize gitu. Tapi masih kecil. Jadi semua brand deals ya. Kalau yang platform lain ya. Iya sih. Brand deal sih sekarang. Susah kalau ngandelin dari iklan dari aplikasinya doang. Dari AdSense gitu. Susah. Cuman. Bukannya tidak mungkin. Tapi susah. Iya. Kalau bisa ya bagus. Ada juga kesulitannya di Youtube. Jadinya adalah. Lu akan ada di satu titik dimana lu perlu invest lebih. Ya lu mesti punya tim. Ya at least lu punya videographer dan editor. Atau lu mesti punya manager. Atau lu mesti punya social media. Orang kreatif sendiri. Dan di satu titik jadinya. Kok kayak lu. Apa ya. Lu tuh kayak lagi mau bikin sebuah. Channel TV sendiri gitu. Timnya tuh udah kayak gitu. Dan dengan overhead lu mesti bayar gaji segitu banyak. Akhirnya lu ke pressure sendiri kan. Wah. Views gue harus perform. Ini gue harus perform. Lu sekarang masih sendiri semua. Ini. Wow. Gak pernah ada tim dari dulu sampai sekarang. Gak pernah ada tim tetap. Jadi siapapun temen gue yang lagi free. Dan bisa nemenin gue syuting. Deal lah yang ikut. Lu bayar gak? Tergantung. Kalau ada brand deals ya. Ya paling gue kasih makan. Bayarin makan. Bawang kopi gitu. Ya Cengli lah. Emang dia juga pengen bantu kan. Pengen masuk videonya Kevin juga. Iya. Apakah gue bisa bilang sekarang secara gak sengaja. Walaupun lu gak nge-plan. Tapi sebenernya di belakang kepala lu tuh. Lu ada bikin hitung-hitungan gak sengajanya gitu. Oh. Gue bisa nih kayak gini. Ngejalanin dengan cara gue yang satu hari gue kerja. Satu hari gue nyantai. Tapi gue gak boleh forehead terlalu gede. Gue gak boleh beban gue terlalu banyak. Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi emang naturally lu begitu aja gitu ya. Iya. Bahkan ini gue terakhir upload Youtube di channel gue kayaknya 5 bulan yang lalu. I see. Karena emang gue belum ada hal yang pengen gue bahas aja. I see. Belum ada urgensi gue buat. Oh gue bikin konten. Gue rasa sama ini gue pengen bikin kontennya belum ada aja. Itu konten kita juga banyak yang mikir algoritma gitu. Kalau misalnya. Gue gak upload 5 bulan. Gimana ya. Apakah Youtube akan nge-push konten gue. Oke gini. Kalau algoritma. Sebenernya gini. Jangan percaya orang yang bilang algoritma segala macem. Kalau dia gak kerja di balik layarnya Youtube itu. Kalau dia gak dikontrol Youtube ya. Konten creator yang bilang ya algoritma berapa berubah atau segala macem. Ya emang lu kerja di situ. Lu tau gitu. Kalau emang lu beneran kerja di situ. Algoritmanya memang berubah dari sananya. Ya boleh lu ngomong kayak gitu. Cuman maksudnya tetep gak masuk akal. Lu masa bergantung. Menggantungkan diri lu. Dan hidup lu di algoritma gak bisa. Maksudnya. Lu konten creator. Tugas lu adalah bikin konten. Algoritmanya mau kayak gimana pun. Kalau konten lu bagus ya bagus aja. Tapi kalau gue percayanya. Ke setiap konten itu ada penontonnya masing-masing. Jadi kayak. Buat apa lu iniin algoritma. Maksudnya. Kalau kita mau ngomongin algoritma. Menurut gue algoritma malah bagus. Gue nonton video tentang Rubik nih. Besok-besok. Recommended video gue. Rubik semua. Berarti bagus dong. Berarti orang. Ya kasarnya orang kalau nonton konten lu. Sekali dua kali. Ya mereka kan disodorin terus lagi. Dari banyak konten lu. So the algorithm is actually. Works for you. Iya. Bagus kan. Jadinya. Yang penting brandingnya. Lu sendirinya dikenal orang. Kalau misalnya ngomong. Yang penting balik lagi ke. Lu pengen dikenalnya sebagai apa sih. Akhirnya kita sampai juga ke pertanyaan itu. Karena itu salah satu yang gue tanyain. Dengan semua yang lu kerjain sekarang. Apa yang lu paling pengen dikenal. Konten creator aja sih. Karena. Dengan konten creator aja. Maksudnya gue bikin konten. Gue bisa bikin konten dimanapun. Di Twitter gue bisa bikin red lah. Di blog gue bisa bikin tulisan. Di Youtube gue bisa bikin video. Ya. TikTok bisa bikin video vertikal. Di Twitch gue bisa streaming. Banyak output kontennya. Bener. I like that answer. Kalau dibilang YouTuber gak juga. Karena banyak platform gue bikinnya. Banyak. Gue bikin kontennya. Ya. Dari semua skill yang lu punya. Menurut lu. Top 5 skills lu apa? Yang lu pede banget nih. Untuk seorang konten creator. Satu paling ya nulis. Oke. Oh justru nulisnya. Karena. Gue mulainya awalnya dari nulis. Video-video yang ditonton di Youtube. Juga itu pasti sebelum jadi video. Gue tulis dulu. I see. Nulis sih. I see. Jadi skrip yang. Apa apa. Yang omongan panjang. Alasan ke toilet segala macam. Itu ditulis dulu. Ditulis. Iya. Segala macam sketsa ditulis dulu. Semuanya. Lo hafalin terus lo omongin. Saking-saking bagusnya. Skripnya itu. Sampai ada orang yang kayak. Buset ini. Gak ada di skrip ya dialog ini. Kayak sangat natural gitu. Iya. Iya. Itu berarti berhasil. Bener-bener. Makanya gue pikirnya. Gue kaget sekarang. Lo ditulis dulu ya. Ini gue udah tulis nih semuanya. Jadi ini skriptet ya hari ini ya teman-teman. Ini gue ada catatan. Dia lebih hafal kalau gue. Ini gue baca sama sekali tuh. Jadi buat. Teman-teman yang mungkin sekarang juga. Punya aspirasi. Jadi content creator. Lo akan suggest melewati fase yang sama. Dimana lo ngelatih skill nulis dulu menurut lo. Sama terbantu. Karena gue awal mulai nulis tuh SMP kelas 2. Jadi mau gak mau. Gue suka sama pelajaran bahasa Indonesia. Gue juga. Ya nilai gue paling bagus lah. Bahasa Indonesia di sekolah. Dan udah jadi. Dijadikan parameter sama gue. Guru gitu kayak. Kevin udah selesai belum? Udah. Berarti yang lain juga udah. Harus selesai juga. Ngikutin gue. Run through us. Proses berpikirnya lo nulis sebuah skrip. Skrip apa dulu nih? Sketsa misalnya. Sketsa komedi. Sketsa. Yang mana nih yang mau dibahas? Yang terbaru deh. Gue suka yang laptop terakhir. Tapi yang di Youtube berarti. Laptop yang mana? Yang klien itu. Yang klien. Yes. Oke. Itu menurut gue. Soalnya ada brand dealnya. Karena orang kalo ngerjain buat brand deal. Itu lebih susah loh. Iya. Karena ada briefnya. Ada pluggernya. Pressure lo mesti perform gitu. Karena gue pengen ngeliat hal. Ini yang telponan itu. Terus kayak kliennya minta. Oh bikin kayak ini. Oh bisa. Bisa. Jadi itu. Inspirasinya dari salah satu. Inspirasi bisa dateng dari mana aja ya. Referensi lo juga bisa dateng dari mana aja. Nah kalo yang video itu. Itu datengnya dari. Gue nonton video Youtube. Thailand. Jadi. Dia adalah PH. PH Thailand gitu. Dia bikin. Iklan komersial kayak. Oke. PH gue tuh bisa bikin apa aja ya. Gitu. Gue tonton lah video itu. Konsepnya sama persis. Kayak yang video gue. Terus oke. Terus tiba-tiba ada brand deals. Nah ini gue bisa nih pake konsep ini. Akhirnya gue tulis scriptnya. Ya dapet ide dulu kan. Gimana kalo kita bikin video yang. Kliennya nyuruh kita. Bikin video tentang laptop. Tapi kita. Selalu ngasih ide. Tapi secara gak langsung. Kita bikinin ide itu. Tapi ide itu selalu gak jadi. Sampe endingnya yaudah. Itu secara langsung udah jadi satu video. Laptop gitu. Iya iya iya. Kayak gitu aja. Nah kalo untuk dialog-dialognya. Sebenernya lebih ke. Gini. Biasanya kalo. Situasi normal. Kalo misalkan gue tanya. Lu habis ini ngapain. Jawab apa? Masih ada rekaman lagi? Yaudah. Itu yang bener-bener gue tulis. Karena itu jawaban natural orang. Jadi dialog-dialog di video gue tuh. Gak yang kayak kaku banget kayak. Eh bosen nih. Panas-panas gini minum apa ya? Maksudnya itu. Iya iya iya. Itu gue sering. Hari-hari gak ngomong gitu kan? Hari-hari gak ngomong gitu kan? Iya sering-hari kita gak ngomong gitu. Jadi ini gak believable. Gak ada orang yang siang-siang gini. Aus nih minum apa ya enaknya? Enggak gitu. Udah tau lu mau bakal promoin minuman. Banyak banget. Video-video kayak gitu. Brandless Condembrator sekarang. Yang gue liat kayak. Aduh. Laptop gue lemot banget nih. Udah tau. Kita udah tau. Udah tau. Iya 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 iya. Maksudnya itu kan. First layer kita berpikir. Oke. Pasti bakal kayak kesitu. Maksudnya. Kita bisa menggali lagi. Biar gak kesitunya langsung. Dan lebih subtle gitu. Bisa dilatih. Art of soft selling. Iya iya. Coba gue dalamin lagi ya. Karena mungkin ini kita akan jentuh satu bagian yang menarik nih. Ada hidden gem. Gue juga nulis kadang-kadang kayak gitu. Kalau misalkan let's say. Ada kerjasama brand. Sering kali gue akhirnya dapet komen-komen di Instagram gue. Wah Mas Rupi promosinya halus gitu ya. Halus. Contoh misalkan. Ujungnya adalah. Gue ngomongin finance kan. Ujungnya adalah sebuah investasi di produk apa gitu. Judul yang gue suka bikin. Waktu itu viral adalah. Jalan-jalan ke Disneyland bareng anak gratis. Iya. Gitu kan. Nah orang tertarik dengan jalan-jalan ke Disneylandnya. Karena gue mengincar. Audience yang memang mereka mungkin sudah berkeluarga. Dan matters buat mereka untuk bisa ngebawa. Anak mereka untuk happy-happy setiap tahun gitu. Caranya gimana. Satu lu bisa pakai miles. Dua lu bisa pakai ini. Yang ketiga lu pakai investasi. Itu kan kayak cara nggak langsung. Tapi menurut gue masih nggak secanggih cara lu. Dan bisa diterima klien ya. Karena brand deals itu. Validasinya bukan orang di sana. Tapi ada batasnya dulu klien. Itu gue juga cukup bersyukur. Karena kliennya mau. Kalau nggak mau. Gue nyari ide yang lain nih. Nyari konsep yang lain. Ada nggak. Lo. Ide lo. Iya sama klien. Tapi ternyata flop. Atau sebaliknya. Nggak oke sama klien. Tapi ide lo. Lo pakai di konten lain. Ternyata malah oke gitu. Ada sih. Yang nggak jadi. Terus akhirnya yaudah. Gue bikin videonya aja sendiri. Tanpa ngebut brandnya gitu ya. Bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Terus lo balikin. Tuh kan. Harusnya bisa nih. Iya. Ya video-tahu-tahu. Udah 1M 2M lah. Di Youtube. Santai. Waktu lo nulis skrip itu. Dan obrolan itu. Kalau gue kan jadinya. Ya karena gue. Gue konsep yang dalam informatif. Jadinya gue mikir. Gue bisa kasih orang manfaat apa. Iya. Tapi kan in your case. Mungkin nggak selalu kayak gitu. Ada polsi entertainmentnya. Menurut gue yang lumayan gede. Dan gue pikir. Itu kayak. Bagian otak yang berbeda. Yang harus diaktifat. Untuk nulis yang kayak gitu. Lo punya cara khusus nggak. Buat nulis yang kayak gitu. Nah kalau. Sebenarnya cara gue nulis adalah. Berdialog. Sama temen gue. Tenggalkan. Sketchanya nih. Sketchokomedia. Yang main gue sama temen gue nih. Berdua. Yaudah. Udah ada temanya nih. Misalkan yang. Apa ya. Yang dompet ketinggalan. Ya udah. Yang dompet ketinggalan itu. Yaudah. Oke. Ini ceritanya dompet lo ketinggalan. Terus habis itu. Kita bikin twistnya adalah. Lo ngambil dompetnya. Oh. Decide dulu twistnya. Kita decide dulu. Oke. Lo pengen ngecek dompet lo. Bentar Vin. Dompet gue ketinggalan. Di meja. Oke. Gue tungguin. Udah. Udah nih. Mana dompetnya. Ada tuh dalam meja. Nah. Ini problemnya disini. Ya. Problemnya disini. Terus. Ya. Kok gak lo ambil. Harusnya kan lo ambil. Enggak. Gue pengen ngecek dong. Gak bisa gitu konsepnya. Udah. Terus. Ya. Udah tau ide nya apa. Yaudah. Kita dialogin ngobrol. Oke. Kalau gue balas gini. Lo balas apa. Oke. Tulis. Tulis. Sampai bener-bener natural banget. Udah. Kita. Kita. Kita omongin terus. Dialog terus. Sampai kayak. Oke. Ini masuk akal. Shooting. Itu dalam posisi lo tuh. Take nya tuh. Seberapa banyak sih kira-kira. Maksudnya. Ambil contoh yang itulah. Kalau yang itu emang sengaja pengen. One take aja. Satu-satu shot aja. Iya. Itu satu angle gue liat. Satu angle doang. Tapi itu gak diulang-ulang. Diulang-ulang. Kan ada yang salah. Ada yang ribet ngomongnya. Iya. Lo tuh kalau ngeliat content creator. Kayak trick shot gitu. Trick shot basket. Itu lama tuh. Capek abis tuh. Cobaan ke 200. Cobaan ke 400. Karena bukan cuma actingnya bagus. Tapi. Reparannya harus masuk. Iya ya ya. Kata-kata punya deritanya masing-masing ya. Emang kalau buat. Yang bikin-bikin dialog kayak gitu. Sebenarnya cara paling gampang ya. Ya kita ngobrol sama temen kita. Dan udah nyaman ya orang itu. Udah dikasih temanya. Situasinya seperti apa. Ya kalau gue tanya ini. Respon lo apa? Oke. Respon lo itu. Itu yang gue tulis. Terus gimana caranya add. Elemen-elemen kayak komedinya. Mungkin. Ini susah sih diajarin. Mungkin harus lo. Banyak nonton. Banyak baca. Jadi secara langsung tuh. Lo udah tau. Oke kalau dialognya begini. Ini bisa diselipin jokes ini nih. Dan lo otomatis aja. Dan yang lo tonton tuh. Ngaruh ke selera lo juga. Ngaruh. Gaya komedinya kayak gimana gitu. Apakah dikasih tambahan. Atau kak dikosongin. Tahu itu gaya-gaya masing-masing. Gue melihat ada. Sesuatu yang serius juga nih. Di belakangnya. Maksudnya. Kontennya kan lucu. Renyah gitu lah. Kayak small bites. Segala macem. Tapi kayaknya semuanya dipikirinnya tuh. Serius itu. Serius. Bicandanya serius. Makanya kita liat komedian tuh. Sebenernya orang yang serius ya. Di luar layar. Makanya kalau ada orang ketang gue. Pin kok gak lucu sih. Ya gimana. Maksudnya gue sehari-hari ya begini. Serius gitu. Maksudnya video-video komedi yang lo tonton kan itu. Ya semuanya ditulis dulu. Lewati proses berpikir. Proses penulisan. Sebelum akhirnya. Kita lempar gitu. Terus lo ketawa nontonnya. Gue mulai berpikir. Karena kan gue juga konten creator. Tapi mungkin umurnya agak sedekade lebih ya dari lo ya. Beda satu siong ya tuh puteran. Jadi gue mulai berpikir. Sampai kapan gue jadi konten creator. Karena kan udah menyentuh di that age gitu. You know long way to go dari age itulah. Nanti anak gue ngapain. Maksud gue dia akan ngeliat konten gue. Atau dia akan justru jadi konten creator. Dengan angle yang berbeda. Atau apa. Kadang-kadang itu gue pikirin. Lo pernah berpikir itu gak? Ini kan mau masukin jenjang. Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun lagi mau nikah. Insya Allah kalau ada rencana. Mau punya anak misalnya. Nah that content creator side. Apakah akan terus mengiringi kira-kira. Atau anaknya akan gimana gitu. Bakal tetap berjalan seperti ini sih. Maksudnya kayak penonton-penonton gue juga yang dulu nontonin gue pas. Gue pake baju SMA. Itu kan mereka dulu lebih bocah dari gue SMPSD. Maksudnya sekarang juga mereka udah gak sekolah lagi. Mereka udah kuliah bahkan kerja. Maksudnya mereka juga akan ngeliat proses gue bertumbuh. Dari konten gue yang anak sekolahan. Jadi anak kuliahan. Terus jadi punya bisnis. Ntar gue nikah, punya anak. Maksudnya mereka, lu juga akan bertumbuh bareng-bareng. Karena gue juga ngeliat banyak content creator yang punya anak. Itu juga akhirnya entah itu anaknya jadi content creator. Atau bikin konten bareng anak. Ya it's like a life ya sebenernya ya. Jadi kayak, ah gue udah tua nih gak relevan. Itu bisa jadi salah juga ya. Karena cara biar lu tetap relevan dengan penonton lu adalah. Bikin sesuatu yang lu tau dan lu ngerti. Karena itu akan menjaga lu tetap relevan. Gak yang tiba-tiba, oh ada tren apa. Ikut abikin. Tanpa lu ngerti dan lu tau ya lu bakal jadi gak relevan. Makanya lu gak pernah bikin content finance gitu ya. Pernah. Waktu itu bahas sama sama Rivan Kurniawan. Oh Rivan, ya. Karena emang gue juga waktu itu lagi belajar halam. Jadi ya gue share aja. Ya apa yang lu pelajari, gak yang kayak lu mengguruhi gitu ya. Terus sekarang ngapain lagi kita ngobrolin tentang bisnis juga ya? Iya baru mulai bisnis. Tahun belakang. Awal demi ini ya? Iya 1-2 tahun belakangan lah. Gimana tuh cerita awal mulai bisnis? Kenapa mulai bisnis? Karena emang konten gak cukup gitu kasarnya. Cukup kan cukup. Cuman waktu itu karena lagi pandemi, ya kita cari hobi baru, kegiatan-kegiatan baru lah. Nah waktu itu gue pas lagi pandemi, karena emang selain main rubik, selain main bola, gue juga kan suka ngetik. Nah kalau ngetik kan itu pasti kita berhubungan dengan keyboard. Nah baru tau lah kalau ada yang namanya custom keyboard. Jadi kita meng-custom keyboard sesuai bener-bener sesuai dengan keinginan kita. Dari warna keycaps-nya, pencetannya feel-nya kayak gimana, warna case-nya suaranya kayak gimana. Masuklah gue ke hobi itu. Nah di hobi itu, itu di komunitasnya itu banyak. Gue liat rata-rata orang yang flexing keyboard-nya. Di bawahnya tuh biasanya selalu ada Desmet. Nah gue carilah waktu itu Desmet dengan tema Jejepangan karena gue suka Jepang. Gak ada nih brand Indonesia yang produksi Desmet atau Desmet jadi barang utamanya gak ada. Terus gue kepikiran, yaudah bikin aja kali ya. Udah dari situ. Wow, jadi Tenjin ya. Tenjin Scrollworks, ada Desmet, ada juga keyboard, custom keyboard. Yang lucunya kalau gue suka custom keyboard itu, gue suka brisiknya. Tapi gue gak boleh pakai di deket nuca, istri gue. Karena ini brisik banget. Gitu, ada bedanya gitu. Memang-emang dari ada orang yang menikmati dengan kerana-kerana. Wah, sebenernya gue kerja banget nih. Gue anaknya kerja banget nih gitu. ASMR, segala macem. Tapi kalau yang sebelah tuh bukan yang mencet, ganggu banget nih orang nih. Jadi, gimana? Entrepreneur atau content creator? Gue 50-50. Kayaknya ya. Se-equal itu gitu ya. Ya, se-equal itu. Sisanya ya gue menikmati hidup selain manusia pada umumnya lah. Gue penasaran nih, tapi. Lo sekarang omur berapa sih? Dua-6. Dua-6? Dua-6. Iya, lo pernah ngerasa gak sih kayak, hidup lo itu kecepatan gitu? Ngomongnya kecepatan gak? Bukan karena ngomongnya kecepatan ya. Tapi kayak, oh iya, gue di satu SMA gue udah rilis buku. Di saat mungkin orang lain, ya gue masih ngurusin yang lain gitu. Main gunduk mungkin masih ada. Mungkin ada sedikit kepikiran seperti itu, karena gue pas masih magang di kampus dulu, semester akhir, itu gue udah mengalamiin quarter life crisis tuh. Kayak gue bingung. Gue ngapain ya hidup di dunia ini? Gue sudah berdiskusi dengan itu kayak. Itu berapa? Berapa? 20-an kayaknya. Makanya sekarang kayak, bener kayaknya kecepatan deh. Jadi sekarang tuh gue udah kayak, oh ya udah, udah tau lah gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, gue harus bersikapnya seperti apa. Kayak lebih cepat dewasanya. Lebih bijak. Boleh dong cerita dikit fase yang lu ngelewatin itu. Kayak waktu lu ngerasa lu kecepatan, dan lu akhirnya eksplor, dan apa yang lu temuin di fase itu gitu. Simple sih. Sebenernya yang gue temuin tuh, lebih ke purpose hidup gue tuh buat apa. Karena dulu pas masa-masanya, gue kuliah udah kelar, tinggal kelarin magang dong. Magang udah kelar, tinggal bikin laporan segala macem tuh. Abis ini ngapain ya? Karena gue udah gak ada kewajiban lain lagi nih. Kalau dulu kan, oh gue harus sekolah terus, lulus. Abis lulus, gue harus kuliah. Kuliah harus kelarin, abis itu kerja. Nah, abis itu ngapain gitu kan? Ya abis kerja, nikah, punya anak, mati kan semua manusia gitu kan? Ya udah, gitu-gitu doang. Tapi akhirnya gue menemukan, yaudah, tujuan gue hidup tuh ya, buat menikmati hidup itu sendiri. Tujuan gue hidup buat menikmati hidup sendiri. Misalkan ya, kalau gue ya, cara gue misalkan hari ini gue kerja nih. Ya besok gue gak bakal kerja, gue bakal menikmati hidup gue. Gue nonton lah, gue main game lah, terus besoknya baru kerja lagi. Jadi kayak balance gitu lah. Gue pengen ada balance gitu, itu cara gue, apa ya hari ini gue bener-bener, luangin waktu gue buat kerja. Gue kerja, kerja, kerja. Gak mikirin diri gue sendiri. Nah besok, saatnya gue menikmati, menikmati waktu kosong gue. Menikmati hasil kerja gue gitu. Waktu itu lo ngobrol sama siapa gitu, atau lo mikirin sendiri, atau lo baca buku, atau gimana. Ngobrol sama ini sih, gue kan ada housemate ya. Ya ngobrol aja sama dia, kayak di depan rumah gitu, sambil melihat bintang, terus kita jalan-jalan kaki malam-malam, di komplek, kayak gitu-gitu aja. Jadi purpose-nya apa? Menikmati hidup? Ya menikmati hidup. Oke. Dengan cara apa ya, ya kita akan menemukannya nanti, seiring kita berjalan. Oke. Salah satu wawancara yang pernah, yang gue lihat tuh, lo pernah menjawab, hidup itu dijalanin aja. Artinya gak di, apa ya kalimat lo ya, gak di planning lah. Gak di planning. Jadi kalau kita anak sekarang, bilangnya mindful. Terhadap momen ini, udah terlalu memikirkan belakang dan depan, jalanin aja. In a way, seberapa sih, balance-nya antara jalanin aja, yang ini versi lo, sama planning. Maksudnya sih gak ada planning sama sekali. Gak mungkin dong rilis Tenjin gak pake planning. Maksudnya sudah pake planning, kasarnya gitu. Tapi, pasti gue pengen tau nih, dari sisi lo, batasnya mana nih, jalanin aja, planning. Tetap, menurut gue tetap harus balance 50-50 sih, kayak, gak mungkin yang gue bikin Tenjin, gak gue planningin. Jadi gue pasti planning gak ya, gue bikin deck-nya dulu, gue jelasin Desmet itu apa, kenapa orang harus beli Desmet, terus gue jelasin ke partner gue. Gini-gini, terus sisanya ketika kita udah lempar ke publik, kita udah sales, itu udah di luar kontrol kita, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang dijalanin aja. Ya, sambil kita menemukan, oke, kalau misalkan gak laku, apa yang harus kita lakukan, biar, orang beli nih, produknya. Terus orang merasa butuh sama produknya. Itu kan contoh bisnis. Kalau si konten creating, kalau konten creating, kalau lo planning gak ada pasti, ada shot-shotnya gitu, shot list. Di planning ada yang gak. Kayak contohnya, kalau yang di planning tuh, misalkan, ya taruh ada brand laptop, mau masuk, bikin konten, review laptop, tapi dengan cara lo, oke, itu kan di planning. Tapi ada juga yang emang gue bikin kontennya, misalkan lagi nongkrong nih, gue di Warkop malem-malem, makan Indomie sama temen-temen, terus tiba-tiba aja, kepikiran, oh, kita bikin konten ini kali lucu, udah langsung shooting. Yang kayak gitu tuh, yang tidak ter-planning. Tapi biasanya yang tidak ter-planning seperti itu, itu justru lebih bagus banget. Iya. Ketika gue upload, ketika gue upload, langsung kayak, oh anjir, rame banget. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau brand mau kerja sama sama Kevin, harus, karena ini langsung submit dia. Lu lagi ngapain? Makan Indomie? Lu lagi ngapain? Makan Indomie ya. Gue kirim ya, langsung bikin dia. Terus itu kalau personal life juga nih, kan mau nikah katanya nanti nih. Betul. Itu planning dan gak planningnya segimana tuh? Gue, kalau sebagai cowok gue, gue males ngurusin, ntar pernikahannya kayak gimana. wedding ya? Jadi iya, gue kayak, yaudahlah nanti, tunangan gue aja yang bebas, gue ngikutin aja deh. Karena gue gak mau pusing sama hal itu. Banyakan bapak-bapaknya. Tapi gue, tetap gue bakal harus tau, oke ini budgetnya buat apa, ini budgetnya buat apa, jadi tau. Lucu sih, maksudnya di satu sisi lu juga, perfeksionis. Lu pernah bilang, bahwa dia suka merhatiin, tanda baca, kekejaan, grammar, segala macam, detail banget. Dalam satu sisi, perfeksionis, which is, menurut gue, gue pikir bakal banyak plan nih, dalam hidupnya nih. Oh, satu tahun ke depan gue akan ada di sini. Lima tahun ke depan gue akan ada di sini. Lo ada gak bayangan gitu? Sepuluh tahun gue akan kira-kira apa ya? Gue gak ada planning kayak gitu. Karena, percuma kalau, gue gak nyampe, umur 10 tahun ke depan itu percuma kan. Jadi ya gue udah capek-capek ngitung nih, oke 10 tahun ke depan gue bakal di Brazil gitu, random aja. Eh tapi tahun kelima gue udah gak ada kan. Kayak percuma gitu loh, planning gue. Cuman ya, gue gak yang, lima tahun lagi lu ngapain ya? Gue gak tau. Cuman maksudnya sekarang yang, ya gue fokus sama yang apa yang ada sekarang, apa yang bisa gue kontrol sekarang, yaudah itu yang dikerjain. Gimana Rup? Lo kan udah salah satu orang paling organize yang gue kenal nih. Iya gue apa organize, tapi gue juga gak tau lo planning sebenernya. Ya gue organize kayak, kayak buat podcast ini, gue masukin kalender, segala macem, jadi kita tahu. Cuman gak yang planning organize banget. Gak. Nanti di menit ke-15 gue akan ngomong gini gitu. Nah, segitu ya, segitu. Oke, oke. Ya, gue belajar hal untuk, lepas dari sesuatu. Maksudnya, ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol, seperti kita ngomongin stoic pernah di episode 3 Days of Lunch. Mungkin itu yang gak lo planning ya, yang hal-hal yang gak bisa lo kontrol. Misalnya, berapa banyak jumlah likes, views, atau apa kan udah boleh lepas, yaudah, terserah masyarakat gitu, melihatnya seperti apa. Tapi ada hal-hal yang bisa lo planning, kayak shortlistnya seperti apa, bakal ngomongin apa, bikin konten apa. Bahkan yang dadakan pun, pasti kan ada kain konten A, terus, eh, shoot lagi sini. Tapi, it's part of the moment thing, cuman masih ada, aku mau nge-plan shoot dari angle sini. Semuanya di kepala lah. Semuanya di kepala lah, tanpa perlu ditulis ya. Jadi, this is very wise untuk, untuk 20, berapa? 26 tahun. 26 tahun ya. Dia dewasa, lebih awal daripada ya, orang-orang yang menurut gue, seusianya dia ya. Karena gue sendiri, diusia 26 mungkin belum sedewasa itu. Tapi apa enaknya dari, live free kayak gini gitu. Maksudnya, 50-50 antara planning dan itu, bahkan lebih cenderung menurut gue, lebih santai nih. Nggak ada, tahun depan gue ngapain, 5 tahun ngapain. Itu jawabannya, lebih santai. Lebih enak, lebih santai. Lebih enak, lebih enteng gitu hidupnya. Kayak milahkan minggu depan, kalau tiba-tiba lo ngajak gue, Vin, kosong nggak? Ayo main bola, ayo main. Tapi belum boleh dong. Tapi belum boleh. Kita main di PS aja. Jadi, teman-teman, Kevin ini masih penyembuhan dari cedera. ACL ya. Yang main banyak, ACL, main iskus, banyak juga nih. Jadi, gimana Rup? Ada pemain sepak bola mana yang dulu ACL tuh akhirnya sembuh dan jago lagi? Ibrahimovic. Oh, berarti lo pasti punya potensi. Bisa. Masih bisa, masih bisa. Gue yakin nanti lo akan main bola lagi sama Aryo. Kalau di Ted Lasso, Zafai. Zafai. Zafai itu. Ibrahimovic banget. Itu umur 40 masih mantep banget. Iya, jago dia. Ini, dia tuh, bahkan sebenarnya bukan cuma entrepreneur, aktor, content creator, tapi, bolanya jago banget Rup. Oh ya. Jago banget. dia main futsal, iya lagi, mabuk lagi. Karena gue, aku klik banget, jago. Mantep, mantep. Kalau dia main tuh dari SD, dan pertama kali gue diajak main dia, gue pikir, ya sama lah, skillnya lah, mungkin lebih jago dikit, karena jago banget. Dan dia gue ajak main di, lapangan besar waktu itu ya. Sampai, sampai bikin konten pun, sekali trick shot, dapet. Wow. Testimoni. Testimoni langsung. Ini filmnya, nanti editor masukin ya, tendangannya dia, trick shot sekali, coba langsung masuk. Jadi, masih ada impian ngesi itu? Enggak, gue kalau main bola sekarang, cuman ya hobi aja lah. For fun aja. Karena bola nanti gak ada yang, content creating, atau bisnis karena bola? Belum sih ya. Tapi kalau ngomongin bola, sebenarnya dibandingin sepak bola, gue sebenarnya lebih ke futsal. Karena lebih, menurut gue lebih menarik kalau futsal. Gini, gini, kalau orang futsal disuruh, main bola, itu adaptasinya lama. Karena lapangannya lebih gede, orangnya lebih banyak, dan, susah lah pokoknya. Tapi kalau orang bola, dari lapangan gede ke lapangan futsal, itu lebih gampang adaptasinya. Karena bakal tetap jogging terus, gak ada posisi fixnya. Nah, kalau gue, dari futsal, dari dulu. Content creator tuh juga banyak yang, ah, gue bisnis aja. Apakah ini tangent juga salah satu, safety net, kalau misalnya content creatornya, live-nya udah gitu, dan sebaliknya, kalau misalnya content creator, apa, bisnisnya gak jalan, gue masih ada content creator. Enggak, itu dua hal yang berbeda sih. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena pas awal bikin tangent, juga gue gak yang, oke, gue pengen orang beli karena, ini produk Kevin Anggara gitu. Orang udah tau gue, bukan karena itu. Bahkan gue pas bikin tangent, gue sama sekali nganunjukin gue yang punya. Karena sekarang udah, udah lama juga, orang juga secara tidak langsung udah tau, oh, ini Desmet. Oh, jadi lu gak diajak kerjasama, sama seorang pengusaha, terus menggunakan nama, ini bikin kue Kevin Anggara gitu. Enggak ya. Sebenernya banyak yang ngajakin bikin merch, merchandise gitu, karena, oke, Kevin Anggara orang tau ya, YouTubers gitu. Cuman gue gak merasa, apa ya, menurut gue aneh, kalau ada orang beli baju, desain Kevin Anggara menurut gue aneh. Kecuali, gue pemain bola. Nah, lu beli jersey bola, kan biasa, yaudah, 10, runi, movie gitu, itu gak apa-apa. Cuman kalau, gue bukan pemain bola juga ya, maksudnya, agak aneh sih, kalau gue bikin merchandise gitu. Jadi, better gue bikin bisnis yang emang, gue pengen brand ini nanti dikenal ya, karena produknya, bukan karena yang punya siapa. Gue suka bahkan, cara jualan di awal Tenjin itu, kayak mau beli NFT. Oh, gimana tuh? Jadi kita lewat Discord dulu. Tapi Tenjin duluan sebelum NFT. Iya, Tenjin duluan. Tapi gue taunya, itu cara beli NFT, ternyata NFT mungkin terinspirasi, dengan cara beli Tenjin. Enggak, maksudnya lewat Discord, Iya, bikin komunitasnya dulu. Bikin komunitasnya, karena mungkin yang punya ini, dari kaskus zaman dulu, rancanya komunitas, dia masuk lewat Discord, harus ada, ya, Discord kan ada sistem, level ya, level lah. Lo naik level pelan-pelan, kalau lo bisa beli. Kontribusi, iya. Kita gak pake sistem kayak gitu sih. Simple karena waktu itu komunitas, Indonesia Mechanical Keyboard Group itu, dari Discord. Ada Discord. Ada Discord. Jadi yaudah, kita bikin Discord. Jadi di Discord itu lebih ke, sharing progress nih, udah sampai mana, produk Tenjin ini, sebelum rilis. Kayak kita update terus, oke ini desain pertama kita kayak gini, menurut lo ada yang kurang apa enggak, yaudah kita diskusi aja di situ, terus akhirnya kita finalize, dari hasil respon orang-orang juga gimana, dengan desainnya baru kita rilis, yaudah. Sampai sekarang, gedenya di Discord. Jadi lo pake Discord itu sebagai sarana, untuk bangun komunitas, sekaligus produk feedback. Berapa lama sampai akhirnya, dari pertama lo lempar di Discord, sampai akhirnya jadi? Sekitar, 6 bulanan sih. Oh lumayan lama ya. 6 bulanan, jadi bener-bener kita dari bulan 1, kita ada progressnya nih. Iterasi terus gitu. Kita menarik, melihat perkembangan, ini Kevin yang dari multijaman ya, kalau ngeliatnya dulu dari komunitas, multijaman, komunitas, terus ke social media, terus sekarang agak komunitas lagi, dengan Discord lebih rame lagi, ke depannya itu Discord, dan terus lagi ke situ. Karena gue ngeliatnya, kita menjauh dari Facebook, karena orang tua kita ada di sana. Terus anak-anak kita, nanti tujeng-ujungnya apakah ke Discord, atau ngobrol di Roblox, atau seperti apa. Dalam artian, karena orang tuanya terlalu banyak di Instagram, terlalu banyak di Twitter, gitu. Nah, lo kan kayaknya masih adaptasi dari jamannya, nyambung semua nih. Lo kecepatan di jaman Kaskus, sekarang udah masuk di Discord, dan seterusnya, gitu. Ya, menurut gue itu sebatas platform aja sih. Kayakpun Discord-nya nanti nggak ada, kita masih ada aplikasi lain lah, buat kita berkomunikasi dengan followers kita, gitu. Tapi harus ke Discord, semua orang? Maksudnya, nggak harus, cuma karena dari awal kita bikinnya dari Discord, jadi pengumuman pertama pasti di Discord-nya. Habis itu, ya tapi langsung kita mirroring ke IG, ke sosmed lain lah. Kan gue juga bless sendiri juga, kan. Tapi dulu awal-awal, Tenjin juga sempat diprotes sama salah satu pembeli, kayak, ini kenapa ribet banget sih, beli aja harus masuk Discord dulu. Ya karena kita jualannya lewat Discord. Awalnya, jadi lo kalau pengen tau infonya, ya lo join Discord kita, gitu loh. Masa lo dateng-dateng atur cara kita berjualan, ya nggak bisa gitu dong. Cuman akhirnya ya tetap, ya kita dengerin. Sekarang ada di mana-mana. Kita bisa belajar banyak dari, yang satu CEO lebih muda, Satu CEO lebih muda. Lebih ya bahkan. Satu Puteran Sio. Eh bener, 13 tahun ya. Iya oke. Satu Puteran Sio gue belajar, banyak banget. Terutama dari sisi content creator ya. Karena gue, merasa gue, I'm a slow grower. Karena udah bikin konten cukup lama, ya segitu-segitu aja. Tapi gue tetap menikmati ada, ada uangnya ada. Manfaatnya ada. Itu yang paling penting. Uangnya ada? Bukan. Oh manfaatnya. Kita menikmati apa yang kita lakukan. Menikmati. Ya masih menikmati apa yang kita lakukan. Turun sih belum, Oh, tapi semoga masih nambah terus, walaupun pelan-pelan. Gue belajar, ada sesuatu yang bisa dilepas, ada sesuatu yang bisa diperencanakan. Iya. Gimana-gimana Ruf? Iya, gue juga ngerasa, thank you banget Kevin, udah share. Sama, terima kasih. Apa adanya, pemikiran lo, pengalaman lo. Mungkin beberapa dari gue terakhir, lebih ke penyimbang ya. Karena tadi kita, touch topik soal finance, menurut gue, kalau lo willing untuk share sedikit, itu bagus tuh. Iya. Apa yang lo kerjakan semua ini, gue suka banget, lo udah menemukan, apa ya, lo udah menemukan purpose lo sendiri tadi kan. Iya. Hidup adalah untuk menikmati hidup sendiri. Gimana lo menemukan balance cukupnya lo, dari sisi finansial, dengan tadi, dengan menikmati hidup tadi? Tidak bisa dipungkiri, kita hidup butuh uang ya. Jadi maksudnya, itu udah, gak gue masukin dalam, dalam proses gue untuk menikmati hidup. Karena, gue mau menikmati hidup atau enggak, besok gue harus makan, gue harus punya duit. Jadi, ya, itu udah, udah kewajiban gue buat nyari duit, gimana pun caranya nanti. Jadi, dengan gue udah punya duit, nah, gue baru bisa nih, menjalani hidup, lebih nyantai lagi, lebih enak lagi ke depannya. Jadi, itu gue, gue gak terlalu mempertimbangkan itu, cuman kalau, untuk finansial segala macem, ya, gue pasti punya plan kayak, tiap bulan, ya, pemasukan harus lebih besar, daripada pengeluaran, itu yang basic-basicnya gitu ya, udah pasti, harus. Investasi juga ya. Investasi juga. I see, emang belajar langsung loh, ke sumbernya. Amarifan. Tamu kita juga di podcast sekian. Iya. Oke, Vin, thank you banget, datang jauh-jauh, dari markasmu. Semoga, lututnya cepat sembuh, dan bisa main bola bareng lagi kita. Ditunggu. Ditunggu, dan ya, seiring dengan tato yang terus bertumbuh, dirimu juga, gue, gue nunggu banget konten-kontennya yang, yang seger, menyegarkan timeline. That's, that's you, that's you that I like, from the beginning, walaupun lo tumbuh, tapi kalau bisa, jangan berubah dari Kevin dasarnya, seperti apa. Fren banget, gue suka. Makasih. Ceritanya dong, tato-nya dong. Wah, tato-nya mau cerita sendiri aja gimana? Apa? Oh, ini tato-nya, konsepnya komik ya, karena, gue bertumbuh dari dulu banget, gue juga suka baca, ya, komik lah yang menemani gue pas masa kecil gitu. Dan ini, beberapa kayak ada yang bola, ada yang semangat, dia semangat lagi effort gitu, buat mengumpulkan powernya, itu yang secara langsung membuat gue kayak, kalau bangun harus, wah ini harus nge-gym nih, nggak bisa nih, kalau nggak semangat nih. Dan Jepang ya komiknya. Dan Jepang ya. Sangat melambangkan Kevin. Berapa lama itu? Sampai finalize? Is it final? Of course not. Belum, kalau ini, semuanya tuh udah, bertahap dong ya? Sampai 10 jam ya. Wow. Tapi akan segimana? Tambahnya masih? Full leg. Segini ya. Wow. Jadi tetap pantangin ya. Nanti bakal ada lagi tambahan. Update tato. Apa kita berikutnya, mengundang sambil di tato gitu? Jangan, nggak bisa ngomong gitu sih. Nggak bisa konsen. Nggak bisa konsen. berikutnya, oke? Terima kasih teman-teman, kalau menemukan podcast ini, episode ini. Season 5 berguna, ini Kevin Anggara yang udah dari, dari berapa belas tahun lalu, 12 tahun lalu berkarya. Tua juga ya sih? Iya. Masih 26 pula, udah 12 tahun lalu berkarya. Masih memberikan benefit, manfaat buat kita semua, penikmat kontennya. Dan makin lebih jelas lagi, di podcast ini semoga. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax